Halo YouTube selamat datang di video kami kali ini kami akan mereview Suzuki Shogun 125 generasi ke-4 jadi ini Suzuki Shogun untuk yang generasi ke-4 untuk lampu disini dua buah sama disini ada lampu senja ya lampu senja lampu pertama dua buah lampu senja satu terus disini lampu sen di migrasi ke sayap dan disini velg menggunakan velg jari handband download handprofil band 70x90 ring 17 ini masih era-era disc brake dengan kaliber double piston Oh iya ini motor nih kondisinya masih bener-bener berbaru best tapi keluaran lama ada berapa model ya berapa versi untuk motor ini ada yang versi double bistrack lalu Hai itu menyanyi sudah suka X125 dengan versi double bistrack dan versi injeksi Hai dan ada juga versi dengan kukling manual kalau kalau tidak salah lalu Oh di sini ada posisi gigi lalu indikator pan bakar di sini, di sini ada speedometer dan bisa dilihat odometernya masih satu kilometer masih bener-bener baru, sand lalu dimer, sini tuas gas, tuas rem lalu tombol starter lalu saklar lampu dan ada sand, lakson, dimer, kucuk mesin 125 cc manual, ini hursternya lepas, rantai udah tanpa cover alias tutupan atas doang, ini hursternya lampu belakang, bagasinya cukup luas karena nggak ada kuncinya, jadi saya luarnya, kita tidak mengungkap bagasinya, lampu belakang ini kelebihan dibanding Bunda Supra X itu, ini dia, lampu belakang ada aksen-aksen LED-nya, lalu di sini ada lampu plak nomor yang terpisah dan ada reflektor mata kucing, ban belakang menggunakan ban download juga bentar, dia, lampu belakang dengan profil ban 30x90 ring 17, belakang lampu, untuk yang ini, ini, rem belakang menggunakan trommel, ini desain kenalkannya, dan ini beda rem, kickstarter, kaki di bawah sini, dan ini tempat untuk memasukkan kuncinya, oke, sekian video kami kali ini, Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa